Intro Ya kembali di Lansetok Bututi Bicara soal pemangkasan untuk dinas pariwisata dan kebudayaan Saya sebagai ya mungkin kategorinya masih anak muda lah ya Nanti jangan untuk event-event festival gitu ya Yang kemudian di bawahnya ada ekonomi kreatif yang kemudian ikut tumbuh Nanti jangan-jangan festival-festival seperti ini yang juga akan mendukung tulisum Jakarta gitu Nantinya akan berkurang itu gimana tuh Bu tentang pertanyaan ini Jadi selain di dinas pariwisata Ternyata juga setelah dilihatkan di dinas olahraga itu punya UPT-UPT Antara lain juga ada UPT gelanggang remaja Tadi karena dikatakan sebagai kelompok remaja ya Anakmu masih remaja ya Anak muda Jadi di gelanggang remaja itu juga ada event-event itu Jadi yang ditujukan untuk Jadi maksudnya bisa dikatakan subsidi silang begitu Bukan subsidi silang Ternyata kan begitu dilihat begitu kan Kalau Pak Gubernur ngeliat kan jadi kayak helikopter view Semua jadi bisa terlihat begitu semuanya kan Jadi kayak di atas meja bisa dilihat semua gini Nah itu jadi kelihatan semua Ternyata kan tidak hanya ada di dinas pariwisata dan kebudayaan Di dinas olahraga pun festival-festival itu Tapi ini intermesur sedikit Bu ya Kan dikatakan di media banyaknya Pak Hock mengatakan bahwa Satu festival itu bisa mengeluarkan biaya 3-5 miliar Bahkan ada yang sepuluh Itu memang betul Bu Apakah memang dibutuhkan sekian banyak dana untuk melakukan Satu festival katakan kelasnya Entah yang seperti apa begitu Nah inilah yang menjadi Kita berterima kasih juga dengan Pak Gubernur Yang meneliti sampai ke kedalaman komponen Apakah memang dibutuhkan segitu Ini kan semuanya serba relatif jadinya Festival itu kita mau memakai IOK Jadi nanti apakah nanti di komponennya itu mahalnya Malah justru di IEO-nya atau di apa kan Jadi terlihat Kalau kita membedahnya sampai ke komponen Apakah kita mau suaklola kita sendiri yang menyelenggarakan festival Ini pasti akan lain harganya kan Nanti para birokrasi Waduh saya ngerjain semua item Capek langsung kipas-kipas gitu Bu Saya mungkin ke Pak Zain Pak Zain tadi menarik Pak Zain mengatakan ada kepentingan sebenarnya Baik birokrasi sendiri Ataupun kepentingan politik dalam rancangan anggaran ini Begitu ya Nah menurut Pak Zain Kedepannya ini untuk menjaga Agar kepentingan baik birokrasi maupun politik Saat rancangan sudah fix gitu di angka tersebut Baiknya seperti apa untuk mengontrolnya Ya saya rasa tadi partisipasi masyarakat Pertama transparansi Semua harus dibuka Masyarakat tahu rencananya seperti ini Alokasinya seperti ini Pelaksananya di monitoring Ya kan Nah masyarakat Tentu kita bicara masyarakat tidak semua masyarakat Hanya sedikit dari masyarakat yang akan mampu melakukan itu Yaitu kelompok-kelompok Katakanlah tembaga surat dari masyarakat Nah ini maksud saya tadi Bergerak tidak sih Pak sejauh ini Ya ada satu dua kan Kalau tidak bergerak kan sama saja Justru itu Karena itu harus diberi formalitas Jadi ruang partisipasi masyarakat ini harus masuk ke dalam proses Dan sebetulnya secara teoritis kan begitu Dalam musrembang pun harus menghadirkan wakil-wakil masyarakat Nah cuma kadang-kadang kan hanya formalitas saja Dan kita tahu bahwa pemerintah sendiri seringkali membentuk organisasi-organisasi Yang menjadi kuasi Artinya seido masyarakat gitu Karena dia kemudian tidak bisa kritis Karena dibentuk dibiayanya Dibentuk khusus begitu ya Dibentuk khusus Nah seolah-olah jadinya Nah lalu yang kedua saya rasa tadi Kalau misalnya ketumpang tindihan itu bisa dilihat Misalnya dalam contoh tadi festival Kan yang jadi persoalan tumpang tindi Artinya di satu dinas ada festival ABCD Di dinas yang lain juga ada festival ABCD Padahal itu bisa menggunakan IO Nah jadi saya rasa disini soal transparansi juga Tapi yang kedua Partisipasi dalam pengertian Kalau ada festival Mesti ada kemitraan dengan swasta dong Jadi karena ini kepentingannya kan bukan hanya kepentingan pemerintah Pihak-pihak terkait itu harus juga dilibatkan Dan diberi tanggung jawab Untuk membiayai sebagian dari event-event itu misalnya Nah jadi memang disini sekali lagi Jadi pemerintah harus partisipatif betul Termasuk di dalamnya kemitraan di dalam Pembiayaan juga yang memang bisa melibatkan pihak swasta Ya Pak Zahim dan juga Ibu Tui terima kasih banyak atas waktunya Karena ini waktu kita sangat terbatas gitu ya Tapi kita semoga berdoa begitu ya Aplikasi anggaran ini nanti sama Pak Gupni bisa dikontrol baik Betul dan serakannya bisa maksimal Walaupun sudah dikontrol juga ya Terima kasih Terima kasih Pak Zahim Terima kasih Ibu Tuti Ya Pak Mirsa demikianlah di Log Lansetalk hari ini Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami Laut email di news.berita1.tv Ya Pak Mirsa atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook dan juga Youtube Jangan lupa nantikan Lansetalk setiap hari Pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat Saya Ira Syarif Saya Ki Arian terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa